Halo guys, selamat datang di Fujodan Channel. Di video kali ini kita akan membahas Ailong Nai episode 6. Nai terkena bola saat di lapangan, dan melihat itu Ai langsung berlari secepat kilat untuk menolongnya. Wah, Ai itu sangat sigap dengan hal-hal yang berhubungan sama Nai. Jida yang naksir sama Ai menyadari hubungan mereka berdua, dan Jida pun memberitahu teman-teman Nai soal ini, dan mereka memutuskan untuk mengamati dua orang itu. Di apartemen, Nai merajuk karena dia sangat cemburu melihat Ai yang hendak bertukar nomor handphone dengan Jida. Ai pun berusaha meyakinkan perasaan Nai, kalau Nai itu sebenarnya sudah jatuh cinta padanya. Lalu mereka saling mengakui perasaan masing-masing dan resmi pacaran. Nai juga mengatakan kalau dia tidak mau sampai berpisah dengan Ai. Ai menjawab bahwa dia mau bersama Nai selamanya. I'm so happy guys, akhirnya Nai membuka hatinya. Tiba-tiba Nai jatuh sakit, badannya panas, dan Ai merawatnya dengan penuh perhatian. Sejak mereka jadi pasangan ini, Nai jadi semakin manja dan Ai selalu mengurusnya dengan baik. Tapi tenang guys, Nai juga sudah mulai menunjukkan perhatian pada Ai. Mereka berdua jadi semakin mesra dan saling menggoda. Tapi sayangnya, Nai masih belum siap untuk memberitahu soal hubungan mereka. Oke guys, sekian videonya. Untuk kelanjutan cerita Ai dan Nai, nantikan episode 7 di selasa depan ya. Thank you for watching and have a great day! Sampai jumpa moderate. Kaku yang hebat aku niru